halo halo terima kasih telah berjumpa di channel saya dan untuk menonton channel ini sebelum menilai nonton bagi anda yang belum dan jangan lupa untuk subscribe like comment and share video ini oke bye-bye renyah rosari renyah terkudus bunda melahirkan Tuhanku Yesus di muka tatamu anakmu bersaru renyah rosari Maria renyah rosari renyah rosari renyah tersuji dengar rakyatku bermadah dan puji puji kesucian puji kemurahan renyah rosari Maria renyah rosari Maria Maria cermin kekudusan adalah salah satu gelar bunda Maria Maria ialah cermin kekudusan yang merupakan terjemahan dari spekulum justitia pertama arti pertama kata justitia dalam bahasa latin ialah keadilan tetapi dalam konteks biblistologis kata justitia mempunyai arti yang lebih luas dalam Injil santai Yosef suami bunda Maria disebut sebagai seorang yang benar artinya kudus suci benar dan sempurna dalam mentaati perintah-perintah Allah demikian pula dalam kisah penciptaan Allah menciptakan manusia pertama dalam keadilan asali artinya dalam keadaan harmonis dengan Allah dengan sesama dengan diri sendiri dan dengan alam semesta kata keadilan disini diartikan sebagai harmonis kudus suci benar dan sempurna dalam arti inilah gelar spekulum justitia diterjemahkan menjadi cermin kekudusan terjemahan ini setia mempertahankan makna biblistologisnya dan bukan makna sosio-kultural yang berarti keadilan kedua Maria di bergilar spekulum justitia artinya Maria penuh dengan dan memantulkan keutamaan keadilan dalam arti luas dengan kata lain Maria itu mencerminkan kekudusan ketaatan kepada kehendak ilahi bapak dan kebenaran dalam relasi dengan Allah dan sesama dengan gelar cermin kekudusan spekulum justitia dimaksudkan bahwa pribadi Maria adalah gambaran yang paling menakjubkan dari kebenaran kekudusan keadilan kesilarasan dan keindahan Allah yang pernah terwujud dalam diri ciptaan manusia karena Maria itu sungguh murni dan sungguh rendah hati maka Maria menerima cahaya dari Kristus yang adalah matahari keadilan ilahi seperti hanya cermin yang menerima cahaya dan memantulkannya Maria menerima bukan hanya cahaya dari matahari tetapi bahkan sang matahari itu sendiri dan menerima dengan seluruh pribadinya Maria memancarkan sinar ilahi sang matahari ini kepada seluruh dunia seharusnya setiap orang yang diciptakan Allah seharusnya menjadi cermin dari kekudusan Allah sebab setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tetapi dosa asal telah mencemari dan merusak cermin sebagai citra Allah hanya Maria yang sungguh memantulkan kekudusan Allah secara sempurna ketiga gelar cermin kekudusan diambil dari kitab kebijaksanaan 7.26 karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda dan kegiatan Allah dan gambar kebaikannya Allah telah memberi kita cermin tak bernoda dari kehidupan dan keutamaan Bunda Maria supaya kita renungkan kita pandang dengan penuh cinta dan antwasisme Maria menjadi model yang sempurna dari apa yang harus kita lakukan Santa Maria Bunda Skaplir adalah salah satu pula gelar dari Bunda Maria ada jutaan orang yang mengenakan Skaplir termasuk Skaplir Santa Peruan Maria dari Gunung Karmel Skaplir berwarna coklat entah sebagai anggota Ordo Karmel baik rejus maupun awam entah sebagai anggota persaudaraan Skaplir yang berdevosi kuat kepada Santa Peruan Maria dari Gunung Karmel tetapi tidak menghiati karisma Karmel secara penuh melalui pengikraran kaul sodara mengenakan Skaplir coklat berarti seseorang bersedia untuk mengikuti Yesus Kristus dan mengungkapkan bakti sejati kepada Santa Peruan Maria dari Gunung Karmel Bunda Skaplir Bunda Skaplir serta menonaikan kewajiban Kristianinya sodara Santo Yohannes Paulus II adalah Paulus yang berdevosi kepada Skaplir coklat sejak kecil ia berkata saya juga menerima Skaplir coklat ketika berumur 10 tahun dan saya membawanya ke mana-mana sebagai perlindungan bagiku sodara juga Uskup Agung San Salvador Oscar Romero yang dikanonisasi oleh Paulus Franciscus pada tanggal 14 Oktober 2018 juga berdevosi kepada Bunda Skaplir ia mengenakan Skaplir ia mengenakan Skaplir ketika ditembak sementara merayakan Ekaristik Kudus sodara Isodor Bakanai seorang buru asal Kongo, Afrika juga berdevosi kepada Bunda Skaplir ia selalu mengenakan Skaplir coklat di lehernya anak muda berusia 21 tahun ini dan baru 3 tahun menjadi Katolik mati sebagai martir Skaplir coklat dan di beatifikasi oleh Paulus Soehanis Paulus II pada tanggal 24 April tahun 1994 Ratu yang berkasa dengar doaku dampingilah aku di medan hidup ulurkan tanganmu bila ku jatuh dan hantarkan aku ke dalam surka selamat menikmati